diantara keyakinan seorang mu'min kepada Allah Ta'ala dia lebih percaya terhadap janji Allah dari apa yang ia lihat dengan mata kepalanya seakan-akan tidak mungkin itu akan terjadi apa yang Allah telah janjikan kepada kita namun dia lebih percaya terhadap janji Allah daripada apa yang ia lihat dari kenyataan ini yang mungkin bertolak belakang dengan apa yang telah Allah janjikan kepada kaum muslimin wahai kata ikhwan hanya saja memang kadang-kadang kita terburu-buru itulah keyakinan sahabat ketika di perang Ahzab ketika di perang Ahzab mereka diserbu oleh berapa itu seratus ribu musuh mengepung Madinah kemungkinan selamat itu sangat kecil sekali akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi membuat apa namanya parit ketika musuh-musuh Islam datang dan mulai mereka berlihat dari ufuk ke ufuk saking banyaknya apa yang kaum muslimin dikatakan oh azim itu luar biasa ketika mu'minun merihat musuh-musuh yang sangat dan amat banyak mereka berkata inilah yang Allah ta'ala telah janjikan kepada kami dan sungguh Allah dan Rasulnya itu adalah benar wahai kata dan pandangan itu tidak membuat mereka gemetar atau takut justru mereka lebih pasrah kepada Allah dan mereka lebih kuat iman kepada Allah apa yang terjadi? jua subhanallah akhirnya rambungan seratus ribu itu ikhwan dari kaum kufar yang mengepung Madinah Allah ta'ala usir mereka dengan adanya badai ya kan ya adanya tufan akhirnya ya sudah habis semua hilang dan selamat muslimin yang padahal kalau dilihat segi keselamatannya sangat-sangat minims gak tau berapa persen 0, sekian persen kali untuk bisa selamat dari kepungan itu tapi luar biasa la ilaha illallah al-imam syafi'i berkata hadha ajib ikhwan azim jiddal kata imam syafi'i walarubbah hadithatin yadiku bihal mar'u dhar'an wa inda Allah minhal makhrajum dhaqat falammastahkamathhalaqatuhah furijat wakuntu adunnuhah la tufrajum wah luar biasa walarubbah hadithatin kadangkala ada beberapa kejadian peristiwa yadiku bihal mar'u dhar'an seorang itu sampai dia putus asa dhaqat dhar' sempit dadanya sudah arti mentok sudah gak ada harapan lagi padahal Allah sudah merencanakan untuk dia keluar dari problem itu menurut dia gak mungkin gak ada solusi lagi eh ya menurutmu gak ada solusi tapi gak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala beliau umpamakan dhaqat falammastahkamathhalaqatuhah furijat kau melihat tali yang kusutnya luar biasa seakan-akan mustahil ini tali akan kembali lurus lagi subhanallah tadkala tali itu makin kusut makin kusut tahu-tahu ia dengan sendirinya menjadi lurus lagi begitu ikhwan persis kayak gitu la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala nah hanya saja kadang-kadang memang benar dalam hadis baginda bersabda kadang-kala kita ya lah yang tergesa-gesa dengan pertolongan Allah ini ya normal sebagai manusia Allah pun menyatakan itu kan di Al-Quran ketika Allah ta'ala menceritakan bukan hanya mu'minin kadang-kala para ambiya dan mursalin pun para rasul pun kadang-kadang mentok udah bingung mau ngapain gitu hatta yakula rasul waladhina amanu ma'ahu mata nasrullah sampai kadang-kadang saking mentoknya para rasul dan para mu'minin yang bersamanya mereka habis berkata mata kapan akan datang pertolongan Allah kadang-kadang segitu ikhwan tapi lihat mereka para ahli basir para ambiya dan mursalin mereka punya andalan yaitu adalah Allah subhanahu wa ta'ala coba lihat peristiwa Nabi Musa ketika beliau dikejar oleh Fir'aun kan sampai mentok di tepi sungai bingung mau kemana maka kaumnya berkata inna lamudrakun sudah kalah kita inna lamudrakun inna lamudrakun seakan-akan sudah gak ada harapan lagi ini gimana lagi inna lamudrakun yang disana laut disini Fir'aun sama tentaranya gimana kita bisa mau kemana lagi sekarang imam mati tenggelam atau mati dibantai sama Fir'aun sama tentaranya maka Nabi Musa dengan penuh keyakinan beliau berkata kalah kalah itu kalimat kalah itu besar maknanya tidak kata beliau apa habis itu inna mai rabbi aku punya Allah yang akan menunjukkan jalan untukku inilah semangat Nabi Musa yang Allah ta'ala perintahkan kepadanya untuk membelah sungai itu terbelahlah sungai itu bagaikan bukit yang tinggi berjalallah Nabi Musa dengan selamat dan Fir'aun menyusul akhirnya tenggelam padahal memang sudah putus harapan nah kadangkala seperti itu emang tadi itu ceritanya kadangkala kita tergesa-gesa menunggu pertolongan Allah coba lihat halazim ketika Nabi Musa berda'wah masih di Mesir itu ceritanya mulai berda'wah ketawaan sama Fir'aun habis dibantai muslimin pada masa-masa itu akhirnya Nabi Musa sama Nabi Harun berdoa Ya Allah Fir'aun ini begini begini ya Allah binasakanlah Fir'aun hancurkanlah tentaranya ini Nabi Musa doa nih ceritanya sama Nabi Harun saudaranya Allah Ta'ala menyatakan kad ujibat da'watukumah sungguh telah diijabahkan doa kalian nah habis terusin tuh fastaqimah maka istiqamahlah itu kuncinya yang penting kalian istiqamah perihal masalah doa kalian manggunganku kata Allah Ta'ala dari turunnya ayat kad ujibat da'watukumah sungguh telah diijabahkan doa kalian doanya apa ya minta untuk dimensakan Fir'aun dari doa itu dan difonis sama Allah Ta'ala doa karir mustajab Fir'aun akan binasa doa karir mustajab tenang aja dari doa itu sampai binasanya Fir'aun itu masanya 40 tahun tapi Allah sudah nyatakan doa karir mustajab besok langsung mati Fir'aun kagak besok lusa enggak minggu depan enggak bulan depan enggak tahun depan 40 tahun lagi baru mati si Fir'aun itu padahal itu doa difonis mustajab kapan 40 tahun yang lalu nah ini di ini wahakadah kadangkala emang kita tergesa tergesa nangkunyi satu tadi dalam air itu Allah Ta'ala nyatakan maka dan jangan kalian ikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui itu Allah Ta'ala berpasang kepada Nabi Musa sama Nabi Nabi Harun wahakadah wahai Musa wahai Harun istaqimah beristigamalah kalian tenang aja Fir'aun akan binasa tapi kapan entah di waktu yang pas menurutku kata Allah Ta'ala kapan tuh 40 tahun lagi baru binasa Fir'aun la ilaha illallah so'an Nabi Muhammad Sampai jumpa